Durian kaki tiga Dalam menanam pohon durian biasanya memerlukan kesabaran yang tinggi Hal ini dikarenakan pohon durian termasuk pohon buah yang pertumbuhannya lama Mulai dari proses penanaman sampai berbuah, pohon durian memerlukan waktu hingga bertahun-tahun Durian kaki tiga ini mungkin menjadi solusi terbaik untuk mengatasi proses pertumbuhan durian Durian kaki tiga ini bukanlah jenis durian baru, tetapi merupakan pohon durian yang telah dimanipulasi oleh manusia Hal ini dengan cara menambah atau menempelkan batang baru ke batang utama Biasanya batang yang ditempelkan ke batang utama berkisar tiga sampai empat batang Akan tetapi ada juga pohon durian yang ditempelkan batang baru hingga sepuluh batang Penambahan kaki ini bukan tidak ada tujuannya Penambahan kaki ini memiliki tujuan agar pohon durian bisa menerap zat atau gizi pada tanah lebih banyak daripada pohon durian berbatang satu Berikut diantaranya kelebihan durian berkaki tiga atau lebih Yang pertama, karena pohon durian ini memiliki lebih dari satu batang Maka proses pertumbuhan pohon durian otomatis akan lebih cepat Sehingga proses panennya pun juga akan lebih cepat Jika pada durian berbatang satu untuk belajar berbuah memerlukan waktu lima sampai tujuh tahun Maka durian kaki tiga atau lebih ini hanya memerlukan waktu kisaran tiga sampai lima tahun saja Yang kedua, pohon durian akan memiliki akar yang lebih kuat Sehingga pohon durian yang telah tumbuh tinggi besar tidak akan mudah robo Hal ini karena akar yang menahan pohon durian lebih dari satu batang Yang selanjutnya, buah yang dihasilkan oleh durian kaki tiga atau lebih ini akan lebih banyak Selain itu, kualitas durian yang dihasilkan akan lebih baik Dan yang terakhir, nilai seni dan estetika dari pohon durian kaki tiga lebih tinggi daripada pohon durian biasa Demikian ulasan mengenai durian kaki tiga Semoga bermanfaat Sampai jumpa kembali Terima kasih 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 Terima kasih